NSHBA Season 302, Tangan di Balik Layar Semuanya, turunkan kepalamu. Jangan lihat. Long Chen tiba-tiba mengirim pesan ke semua orang. Sementara mereka tidak mengerti, mereka mengikuti instruksinya. Mereka tidak melihat kapal terbang itu. Tepat saat mereka menundukkan kepala, seseorang berjalan keluar dari kapal terbang. Itu adalah Chu Yang. Meskipun mereka sangat jauh dari kapal terbang, jika Luo Bing dan murid-murid lain dari keluarga Luo melihatnya setelah dia baru saja membunuh murid-murid keluarga Luo, maka tidak peduli bagaimana mereka mengendalikan diri, niat membunuh mereka akan menyalah. Itu akan langsung mengekspos mereka ke Chu Yang. Bersama dengan Chu Yang ada dua orang lainnya, satu mengenakan jubah Clear River Palace, dan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Pakar Clear River Palace itu diselimuti kabut, dan energi air dunia langsung tumbuh semarak kemanapun dia pergi. Dia adalah seorang pembudidaya air yang benar-benar menakutkan. Adapun yang berjubah hitam, dia tinggi dan kurus, tetapi tudung jubah menutupi sebagian besar wajahnya. Hal yang paling mengejutkan adalah meskipun dia jelas berdiri di sana dan terlihat, mustahil untuk merasakan aura apapun darinya. Aula pembunuh darah. Long Chen menyipitkan matanya. Dia langsung mengenali status orang itu karena tubuhnya memiliki aura dewa yang sangat padat. Mungkin orang lain tidak bisa merasakan aura itu, tapi itu seperti lentera dalam kegelapan bagi Long Chen. Dia telah bertarung melawan Blood Kill Hall sepanjang waktu di pesawat yang lebih rendah. Jika bukan karena permohonan En Puda dan Dong Mingyu dibesarkan oleh mereka, dia akan menarik keluar Blood Kill Hall dan menghancurkannya dari akarnya. Pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa Aula Pembunuh Darah adalah anjing dari Aula Sembilan Dunia Bawah. Mereka semua adalah bawahan Dewa Brahma. Jika dia tahu ini saat itu, dia akan benar-benar memusnahkan mereka. Namun, kemudian, Long Chen juga menjadi penasaran. Jika En Puda adalah anjing Dewa Brahma, maka dia seharusnya mengenali status Long Chen ketika mereka bertemu satu sama lain. Jika itu masalahnya, sembilan pemburu dunia bawa akan dikirim untuk mengejarnya sejak lama. Itu adalah sesuatu yang dia masih bingung sampai sekarang. Melihat mereka bertiga bersama, Long Chen pada dasarnya yakin siapa orang yang tercakup dalam Water Key itu. Itu adalah ahli nomor satu Clear River Palace, si E Tianyu. Tekanan yang dia berikan kepada Long Chen hampir sama dengan Zhao Huzeng. Namun, sosok berjubah itu sepertinya tidak ada di dunia ini. Dia sepertinya melewatinya, tersembunyi. Sungguh pembunuh yang menakutkan. Dia adalah ancaman yang bahkan lebih besar daripada Cu Yang, Zhao Huzeng, atau yang lainnya. Saudara Tianyu, kami telah memeriksa sekeliling. Bai Sishi seharusnya ada di sekitar ini, kata Cu Yang. Seperti yang diharapkan, tebakan Long Chen benar. Orang ini adalah ahli nomor satu dari generasi Junior Clear River Palace. Babi itu lucu niang. Kami sudah memberitahunya bahwa Bai Sishi sangat kuat dan kami seharusnya berkumpul sebelum menyerangnya bersama, tapi dia menolak untuk mendengarkan. Dia bahkan memperingatkannya tentang bahaya. Mengabaikan bagaimana Bai Sishi hampir memenggal kepalanya karena kebodohannya, dia bahkan mengekspos mata-mata yang diatur oleh Saudara Chu. Kalau tidak, kita tidak akan dipaksa untuk membuang banyak waktu berlarian seperti lalat tanpa kepala, kata si Etianyu. Nada suaranya sama sekali tidak sopan terhadap lucu niang. Bahkan, dia tampak marah padanya. Saya juga meremehkan Bai Sishi. Bahkan sekarang, saya tidak tahu bagaimana dia berhasil mencabut mata-mata yang saya atur. Ada tiga mata yang saya masukkan ke dalam aliansi wanita surga, dan tidak ada satupun dari mereka yang saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Tapi setelah dia bertarung dengan lucu niang, dia berhasil mengetahui siapa mereka semua. Wanita itu tidak sesederhana kelihatannya, kata Chu Yang. Long Chen terkejut. Jadi Bai Sishi cukup mampu. Setelah pertempuran itu, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah dan melenyapkan mata-mata di kelompoknya. Sama seperti Chu Yang, Long Chen mengira dia kurang pengalaman dan terlalu sombong untuk memikirkan hal seperti itu. Tempat ini terlalu besar, jadi aku sudah menyuruh semua orang untuk berkumpul di sini. Kami akan mengecilkan pengepungan kami. Lima kekuatan memiliki lebih dari enam juta ahli. Bai Sishi tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap, kata si Etian Yu. Bai Sishi sedang berjaga-jaga sekarang. Tanpa mata-mata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Namun, saya masih merasa sedikit tidak nyaman. Masih belum ada kabar dari Long Chen. Orang itu licik, jadi aku khawatir dia merusak rencana kita, kata Chu Yang. Long Chen memiliki tablet suci cakrawala tinggi dan bahkan telah membunuh Chu Huai Ren. Ini membuatnya sedikit khawatir. Long Chen tidak lebih dari seorang ascender pesawat yang lebih rendah. Bahkan jika bakatnya tidak buruk, dia bukan apa-apa bagi kita. Misi kami adalah untuk membunuh Bai Sishi, dan Long Chen adalah keluhan pribadi Anda yang harus dihadapi. Saya tidak ingin hal kecil seperti itu menyebabkan misi ini gagal. Anda harus tahu bahwa tidak seorang pun dari kita dapat menanggung konsekuensi dari hal seperti itu. Jika kita gagal, lima kekuatan tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan diri mereka sendiri kepada Yang Mulia Brahma. Pada saat itu, murka Yang Mulia akan memusnahkan kita semua, kata si Etianyu dengan serius. Chu Yang, kita semua bekerja untuk Yang Mulia. Aku tahu kau ingin membunuh anak kecil itu. Selama waktu normal, kami pasti akan membantu Anda dengan kekuatan penuh kami, tetapi sekarang kami memiliki misi yang lebih penting. Misi ini menggantikan segalanya, kata ahli berjubah itu. Adik laki-laki mengerti, bagi kalian dua kakak laki-laki, membunuh Bai Shishi tidak lebih dari mengangkat tangan dan mengepal. Setelah kita membunuh Bai Shishi, aku tidak membutuhkanmu untuk bertarung. Selama Anda dapat membantu saya mengelilingi Long Chen sehingga dia tidak bisa melarikan diri, saya secara pribadi akan membunuhnya. Chu Yang menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Itu secara alami tidak akan menjadi masalah. Si Etianyu dan ahli berjubah keduanya mengangguk. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ketika saudara junior ini berjuang untuk posisi kepala keluarga, saya harap Anda juga dapat membantu saya sedikit. Setelah saya menjadi kepala keluarga, saya pasti tidak akan melupakan Anda, kata Chu Yang, menyerang saat setrika masih panas. Mereka berdua langsung setuju, membuatnya senang. Memeriksa lingkungan mereka, mereka bertiga berangkat ke tempat terpencil dan menyembunyikan diri. Pada jarak ini, Long Chen tidak bisa mendengar kata-kata mereka. Untungnya, dia bisa membaca bibir dan tahu isi dari apa yang mereka katakan. Tidak heran lima kekuatan akan melakukan ini, jadi mereka semua adalah anjing Dewa Brahma. Dewa Brahma benar-benar kuat. Rupanya, dia mengendalikan sepertiga dari kekuatan di dalam sembilan surga dan sepuluh tanah dunia abadi. Selanjutnya, beberapa pasukannya masih tersembunyi. Misalnya, fakta bahwa keluarga Chu mengabdikan diri kepada Dewa Brahma diketahui dunia luar sekarang. Tetapi lima kekuatan yang telah memasuki dunia abadi Jialin sebagai pengikut Dewa Brahma adalah sebuah rahasia. Dikatakan bahwa Akademi Cakrawala Tinggi telah dikunjungi berkali-kali oleh orang-orang percaya Dewa Brahma, tetapi Akademi itu tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Mereka menolak untuk bergabung dengan Sisi Dewa Brahma. Bahkan dikatakan bahwa mereka telah diancam oleh orang-orang di bawah Dewa Brahma. Untuk lima kekuatan yang bergabung untuk membunuh Bai Sisi di sini, jelas bahwa mereka berniat menghentikan Akademi Cakrawala Tinggi untuk bangkit. Mereka ingin Akademi Cakrawala Tinggi perlahan-lahan menurun. Long Chen kemudian membawa Luo Bing dan yang lainnya pergi. Dia ingin berkeliling kelompok Cuyang, tapi tiba-tiba, Bai Siaole menemukan jalan di dalam reruntuhan. Bai Sisi memasuki tempat ini satu hari yang lalu. Long Chen dan yang lainnya senang bahwa Bai Siaole merasakan aura Bai Sisi. Mereka buru-buru bergegas menyusuri jalan setapak. Bab 3012 Mayat Kuno Semua orang memasuki jalan setapak dan dengan hati-hati menutupinya di belakang mereka. Pintu masuk ke jalan ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena kemampuan surgawi khusus Bai Siaole, mereka tidak akan menyadarinya. Saat memasuki jalan setapak, Long Chen menemukan bahwa itu tampaknya adalah koridor yang tertutup tanah, menyebabkannya menjadi lorong bawah tanah. Saat mereka berjalan di antara dinding, mereka bisa melihat mural di sekitar mereka. Tetapi karena waktu yang sangat lama telah berlalu, mural-mural itu terlalu pudar untuk digambarkan. Lorong itu tertutup retakan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ada jejak kaki baru, yang menunjukkan bahwa Bai Sisi dan yang lainnya telah melewati tempat ini. Tunggu. Long Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, menyebabkan semua orang berhenti. Dia berjongkok dan melihat ke tanah. Ada seutas benang kecil yang lebih tipis dari rambut seseorang di tanah berdebu. Jangankan seseorang yang tidak memperhatikan, bahkan jika Anda melihat dengan cermat, Anda mungkin dengan mudah melewatkannya. Orang-orang dari Heaven Family Alliance tidak buruk. Mereka sebenarnya tahu cara mengatur mekanisme. Long Chen tersenyum. Utas ini tersembunyi dengan sempurna di dalam jejak kaki yang berantakan, jadi sangat sulit untuk diperhatikan. Jika bukan karena rasa bahaya Long Chen, dia juga tidak akan menyadarinya. Perhatikan utas ini. Jangan menyentuhnya. Long Chen tidak merusak mekanismenya. Sebaliknya, dia membuat tanda dan membuat semua orang dengan hati-hati melewatinya. Hanya setelah semua orang lewat, Long Chen menghapus tandanya. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat mengatakan kemana utas ini mengarah atau mekanisme seperti apa yang mungkin dipicu. Namun, jika dia bisa merasakan bahaya, itu pasti tidak kekurangan kekuatan. Tampaknya dia telah meremehkan aliansi wanita surga. Guild nomor satu dari Akademi Cakrawala Tinggi benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Setelah mereka melewati juga, jejak kaki menjadi lebih kacau. Jika orang-orang mengejar mereka, mereka akan dapat dengan mudah mengetahui bahwa dua kelompok orang telah melewatinya. Juga, karena mereka tidak akan curiga ada jebakan, ada kemungkinan besar siapapun yang mengikuti mereka akan menabraknya. Mereka menemukan dua jebakan lagi yang dihindari Longchen. Semakin jauh mereka pergi, semakin utuh dinding batu itu. Namun, sebagian besar mural telah dihancurkan oleh beberapa alat. Tampaknya orang-orang kuno itu menyembunyikan sesuatu. Setelah melakukan perjalanan lebih jauh, Longchen tiba-tiba berjongkok dan mengambil tulang seukuran ibu jari. Tulang ini terkikis dan penuh lubang-lubang kecil. Seolah-olah hanya menyentuhnya dengan ringan akan mengubahnya menjadi debu. Apa itu? Tanya Luo Bing dengan rasa ingin tahu. Itu adalah tulang kristal dari makhluk iblis. Meski rusak parah, kamu bisa samar-samar melihat tanda makhluk iblis di atasnya. Itu harus setingkat raja, kata Longchen, memeriksanya dengan cermat. Raja iblis, Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Luo Ning tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, bukankah dikatakan bahwa begitu mereka mencapai tingkat raja iblis, tubuh makhluk iblis dapat disamakan dengan senjata surgawi, dan tulang kristal akan diberkati dengan umur panjang yang sama seperti surga dan surga. Bumi, tidak pernah menua atau membusuk. Inilah mengapa Luo Bing dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan tulang kristal raja iblis, yang dikatakan abadi dan tidak dapat membusuk, telah berubah menjadi keadaan ini. Lalu berapa umur tempat ini? Longchen menggelengkan kepalanya, yang disebut tidak pernah menua atau membusuk itu didasarkan pada umur ras manusia. Di dunia ini, apapun yang memiliki bentuk pada akhirnya akan membusuk. Jadi itu sebabnya tidak ada mayat di sini di reruntuhan ini. Mereka terkikis sejak lama, kata Mu King Yun. Longchen terus memimpin. Jalan itu semakin lebar dan lebar sampai mereka mencapai sebuah pertigaan. Sekarang, ada tiga jalan untuk dipilih. Bai Sishi dan jejak kaki lainnya mengarah ke jalan paling kiri. Saat mereka akan mengikuti jejak kaki itu, Longchen berkata, jejak kaki ini palsu. Itu mengejutkan semua orang. Bagaimana bisa jejak kaki ini palsu? Luo Bing dan yang lainnya menatap dan tidak bisa melihat apa-apa. Saudara San, apa yang terjadi? Tanya Mu King Yun. Longchen menghela nafas. Kalian semua kurang pengalaman dalam hal ini. Aku akan memberimu pelajaran. Lihatlah jejak kaki mereka dan beritahu saya apa perbedaan antara jejak mereka dan kita. Semua orang membandingkan tetapi masih tidak melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tersesat. Sepertinya langkah kaki kita sedikit lebih berantakan dibandingkan dengan mereka. Jejak kaki mereka mungkin sedikit lebih jelas. Saya tidak tahu apakah saya benar atau tidak, kata Mu King Yun ragu-ragu. Cerdas. Anda benar. Bai Sishi dan yang lainnya pasti punya cara untuk menemukan jalan yang benar setelah datang ke sini. Namun, untuk mencegah diri mereka dilacak, mereka menyuruh orang berjalan di jalan itu terlebih dahulu. Setelah panjang tertentu, orang-orang itu menelusuri kembali langkah mereka. Mereka menginjakan kaki mereka sendiri, jadi secara alami mereka tampak berbeda dari ketika orang hanya berjalan santai. Kemungkinan besar, ada jebakan lain di ujung jalan itu. Alasan mengapa Heaven Family Alliance bisa menjadi guild nomor satu Akademi jelas bukan karena kebetulan. Mereka memiliki orang-orang yang cakep di antara barisan mereka, kata Long Chen. Mendengar ini, orang-orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pengaturan jebakan semacam ini menakutkan. Jika mereka tidak memiliki Long Chen yang memimpin, mereka mungkin akan musnah pada jebakan pertama. Rencana Bai Shishi dan Long Chen jauh lebih dalam dari yang mereka impikan. Dibandingkan dengan mereka berdua, mereka seperti orang bodoh. Tampaknya bukan hanya kekuatan tempur yang mereka miliki dibandingkan dengan para ahli sejati. Xiao Le, rasakan dia lagi, kata Long Chen. Seperti yang diharapkan, ketika Bai Xiao Le menggunakan kemampuan surgawinya, mereka dengan cepat menentukan jalan mana yang dia tuju. Itu adalah jalan tengah. Tapi bagaimana kita bisa pergi tanpa meninggalkan jejak? Itu akan merusak jebakan Bai Shishi, bukan? Tanya Luo Bing. He he, itu bukan masalah bagiku, Bai Xiao Le. Serahkan saja padaku, kata Bai Xiao Le dengan percaya diri. Kemampuan surgawi spasialnya dapat mengangkut orang, meskipun hanya untuk jarak pendek. Pertama, Long Chen memimpin beberapa orang di jalan kiri untuk meniru bahwa kelompok kedua telah pergi ke arah itu untuk setiap pengejar. Kalau tidak, akan terlalu jelas bahwa ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu, Bai Xiao Le membentuk segel tangan dan ruang berputar di sekitar mereka. Mereka merasa seperti memasuki formasi transportasi. Mereka kemudian dikirim jauh ke jalan tengah dan mereka sekali lagi melihat jejak Bai Shishi dan yang lainnya. Kerja yang baik, Long Chen menepuk bahu Bai Xiao Le. Wajah Bai Xiao Le pucat pasti. Baru saja, dia telah menghabiskan banyak energi untuk membawa mereka. Namun, wajahnya bersinar lagi ketika dia mendapatkan pujian Long Chen. Luo Bing dan yang lainnya juga memuji Bai Xiao Le. Kemampuan surgawi spasialnya benar-benar menakjubkan. Aspek lainnya adalah Bai Xiao Le seperti anak kecil dan suka dipuji, terutama pujian langsung seperti itu. Itu karena pujian tidak langsung adalah sesuatu yang mungkin tidak dia mengerti. Pujian semua orang membuat Bai Xiao Le sangat senang sehingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia sangat menikmati perasaan ini. Mengikuti jalan ke depan, mereka tidak lagi menemukan jebakan. Tampaknya Bai Shishi dan yang lainnya percaya diri dengan jebakan mereka dan tidak lagi merasa perlu menempatkan lebih banyak. Tiba-tiba, ruang di depan mereka melebar, dan mereka tiba di aula istana raksasa. Tapi begitu mereka memasuki tempat ini, semua orang mendengus. Rasanya seperti jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka. Tatapan Long Chen langsung menajam. Dia melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula, dan tekanan dari mayat-mayat itulah yang membuat jiwa orang-orang merasa seperti sedang dicabik-cabik. Tepat pada saat ini, sinar pedangki menimpa mereka dari segala arah. Bab 2013 memisahkan perbendaharaan. Kami di pihakmu. Berhenti. Long Chen berteriak di hadapan pedangki yang tajam ini. Pedangki tiba-tiba menghilang. Setelah itu, beberapa rune bergidik, dan selusin wanita muncul di sekitar mereka. Jadi kamu juga punya ahli formasi. Benar-benar terampil. Long Chen terkejut. Orang-orang ini telah menyembunyikan diri di udara dengan formasi. Aliansi wanita surga benar-benar sekelompok naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Long Chen. Para wanita itu menatap Long Chen, ekspresi mereka menjadi dingin. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh Heaven Family Alliance. Silakan pergi. Jelas, aliansi wanita surga memandang tempat ini sebagai wilayah mereka. Mereka tidak mau berbagi rampasan dengan siapapun, bahkan sesama murid akademi. Cih, menggelikan sekali. Tempat ini dikelilingi oleh lima kekuatan besar lainnya. Lebih dari enam juta ahli datang untuk mengambil kepala Bai Sishi. Anda benar-benar berminat untuk memainkan permainan seperti itu. Ejek Bai Siaole dengan jijik. Apakah tamu? Murid-murid itu terkejut. Bai Siaole melanjutkan, apa yang saya katakan? Apakah telinga Anda rusak? Kami menerima informasi dan datang untuk menyelamatkan Anda, tetapi bukannya berterima kasih. Anda ingin mengusir kami. Wanita benar-benar bodoh. Batuk? Tentu saja, saya tidak berbicara tentang kakak perempuan King Yun, Luo Bing, dan Luo Ning. Saya sedang berbicara tentang orang-orang di sisi Bai Sishi. Petik 2. Bai Siaole tidak takut pada Bai Sishi. Kakak perempuannya tidak pernah memberinya kesan yang baik, jadi dia juga tidak pernah memiliki sikap yang baik terhadapnya. Namun, hari ini, dia akhirnya menarik semua wanita dalam penghinaannya, menyebabkan dia buru-buru meminta maaf. Huff, bahkan jika lima kekuatan bergabung, aliansi wanita surga kita tidak takut. Kami tidak membutuhkan bantuan kalian. Murid-murid itu marah dengan kesombongan Bai Siaole. Kakak magang senior, kita, Luo Bing mencoba menyelah, tetapi Long Chen menghentikannya. Tidak apa-apa, kami hanya datang untuk memberi tahu mereka. Kami telah menyelesaikan misi kami. Apakah mereka mendengarkan atau tidak adalah masalah mereka sendiri. Mereka bisa bermain dengan kehidupan mereka sendiri. Kita harus fokus pada diri kita sendiri. Long Chen juga marah. Murid-murid aliansi wanita surga tampaknya agak terlalu arogan. Mereka bahkan tidak mengenali kebaikan. Oleh karena itu, Long Chen bersiap untuk pergi bersama orang-orangnya. Adapun Bai Sisi dan yang lainnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pelan, pelan. Tepat pada saat ini, ruang bergetar dan Bai Sisi muncul. Tempat ini awalnya dipenuhi dengan udara busuk yang jahat dan gelap, tetapi ketika dia muncul, dia seperti seorang dewi yang menginfeksi tempat ini dengan cahayanya. Sepertinya dia baru saja keluar dari lukisan, dan orang-orang di belakang Long Chen lupa cara bernapas. Kecantikan Bai Sisi adalah sesuatu yang bahkan wanita pun tidak bisa menolaknya. Meskipun sebagian besar dari mereka pernah melihatnya sebelumnya, itu pasti tidak dalam jarak sedekat itu. Itu terasa nyata dan ilusi, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Kamu mengatakan bahwa lima kekuatan telah bergabung untuk membunuhku. Tanya Bai Sisi, murid-murid aliansi wanita surga berdiri di belakangnya. Bahkan Long Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat ketika Bai Sisi menatapnya seperti ini. Tapi dia tidak bisa ditekan oleh auranya. Kalau tidak, dia hanya akan dipandang rendah olehnya. Dengan wajah tenang, dia berkata, aku tidak mau repot-repot mengatakannya. Siaole, Anda menjelaskan. Latih keterampilan komunikasi Anda. Petik 2 Bai Siaole menggelengkan kepalanya. Bos, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Maafkan saya karena tidak dapat mengikuti perintah Anda. Petik 2 Anda, Long Chen tidak menjawab, dan Bai Siaole menolak untuk berbicara. Kekasaran itu membuat marah murid-murid aliansi wanita surga. Kamu apa? Kami adalah penyelamat Anda, tetapi lihat bagaimana Anda memperlakukan kami. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa wanita adalah. Biarkan aku menjelaskan. Luo Bing buru-buru menyela, menjelaskan semuanya. Setelah mengetahui bahwa lima kekuatan telah bergabung untuk melenyapkan murid Akademi Cakrawala Tinggi di tanah abadi Jialin, niat membunuh melonjak di mata Bai Sisi. Jika saya tahu ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan membunuh si idiot lucu nyang itu, kata Bai Sisi dengan penuh kebencian. Saat itu, lucu nyang telah memprovokasi dia, membuatnya marah. Namun, dia hanya berniat memberinya pelajaran. Dia telah melukainya dan mengejarnya untuk sementara waktu, membunuh beberapa ratus ahli gereja 9 Kuali. Saat itu, dia merasa pelajarannya sudah cukup, dan dia juga mengkhawatirkan yang lain, jadi dia tidak terus mengejar. Haruskah kita menyerang saat pengepungan mereka masih belum lengkap? Jika kita dikelilingi oleh jutaan ahli serta ahli puncak dari 5 kekuatan, kita mungkin akan kalah, kata wakil pemimpin aliansi wanita surga. Dia bijaksana dan berpengalaman, dan pendapatnya adalah sesuatu yang diperhatikan Bai Sisi. Selanjutnya, dia mengatakan kalah, tidak sepenuhnya musnah. Itu karena rasa hormatnya pada Bai Sisi. Dia tahu bahwa Bai Sisi sombong, dan jika dia diprovokasi, dia mungkin akan melakukan bentrokan habis-habisan dengan pihak lain. Itu benar, membunuh jalan keluar kita sekarang adalah yang terbaik. Kami akan mengambil inisiatif di tangan kami, dan kemudian kami yang akan memburu mereka, kata murid lain dari aliansi wanita surga. Semua orang memandang Bai Sisi yang sedikit mengernyit. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menoleh ke Longchen. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena melaporkan ini kepada saya. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyerang, tapi aku baru saja menemukan lokasi perbendaharaan di reruntuhan ini. Aku agak tidak mau pergi begitu saja. Saya ingin mengambil risiko dan melihat apakah saya bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Jika Anda bersedia mengambil risiko ini dengan saya, saya dapat membagi harta dengan Anda secara merata. Petik 2 Ekspresi Longchen awalnya tenang, tetapi ketika dia mendengar bahwa ada perbendaharaan, matanya menjadi cerah. Dia tampak menjadi bersemangat. Ah, siapa yang peduli dengan harta? Kita semua dari sekte yang sama, dan harus bersatu. Saling membantu adalah hal yang wajar. Membicarakan harta hanya akan merusak hubungan kita. Yah, yang utama adalah kita semua suka mengambil risiko. Kata-kata Longchen yang benar-benar munafik tidak cocok dengan ekspresi di wajahnya. Jelas, dia lebih tertarik pada perbendaharaan ini daripada mereka. Murid-murid aliansi wanita surga memandang Longchen dengan sinis. Orang ini sangat munafik. Min Jun, terus jaga tempat ini. Jika pihak lain memasuki jalan itu, segera laporkan, kata Bai Sishi. Ya, murid-murid itu sekali lagi menghilang ke angkasa, menyembunyikan diri. Ikut denganku. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh mayat-mayat itu. Mereka adalah raja iblis bumi dari ras iblis kuno. Jika Anda menyentuhnya, tekanan iblis yang tersisa akan menghapus jiwa Anda. Petik 2 Bai Sishi dengan hati-hati memimpin jalan melalui mayat-mayat itu, menuju ke tengah aulah. Bab 3014 Karakter Abadi Jiuli Ada ratusan mayat yang tersebar di seluruh aulah. Mereka layu tetapi tidak membusuk. Mereka hanyalah mayat yang dikeringkan. Mereka berbentuk humanoid, tetapi mereka memiliki tanduk di kepala mereka yang mirip dengan badak. Tekanan besar yang memenuhi aulah ini berasal dari tanduk itu. Setelah bertahun-tahun, bahkan senjata surgawi pun akan terkorosi. Tapi mayat-mayat ini masih utuh. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya raja iblis. Sulit membayangkan betapa kuatnya mereka ketika mereka masih hidup. Namun, bahkan keberadaan yang menakutkan seperti itu telah mati di sini. Selain itu, tidak ada tanda sedikitpun di tubuh mereka. Cara mereka mati sangat aneh. Saat mereka dengan hati-hati mengelilingi mayat, Baishishi membawa mereka ke tahta. Di belakangnya ada patung raksasa. Patung itu tingginya 300 meter. Itu adalah gaya lotus duduk yang lebih tua dan membentuk segel tangan. Matanya setengah tertutup, dan sepertinya ada cahaya surgawi yang bergerak di dalamnya. Di atas kepalanya ada sungai berbintang. Ini adalah satu-satunya keberadaan yang benar-benar utuh di dalam ola ini. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu di sini. Ada debu di mana-mana, tetapi hanya patung ini yang tidak tersentuh debu. Seolah-olah telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa tersentuh. Mereka bahkan merasakan udara mendominasi yang tajam darinya. Sage sungai berbintang. Hati Long Chen bergetar. Dia merasakan keakraban yang aneh ketika dia melihat patung ini. Namun, dia tidak tahu apakah rasa keakraban ini berasal dari Stary River of the Sky Art atau Nine Star Hegemon Body Art. Benar, dia adalah Stary River Sage, pencipta Stary River of the Sky Art. Dia adalah sosok yang termasyur, setelah meninggalkan banyak doktrin Dao di berbagai negeri di dunia abadi. Siapa yang mengira bahwa tanah abadi Jialin sebenarnya adalah tempat kelahirannya? Bai Sishi mengangguk. Dia sendiri terlonjak kaget saat pertama kali melihat patung ini. Stary River Sage adalah eksistensi yang sangat terkenal, dan patung ini adalah patung warisannya. Alasan itu tidak tersentuh oleh debu adalah karena doktrin Dao-nya belum hilang, jadi energi keyakinan masih terus mengalir di sini. Mungkin itu sebabnya istana ini dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Stary River Sage berhasil dilestarikan. Bai Sishi memimpin mereka ke belakang patung. Ada tangga yang benar-benar mengarah ke patung di sini. Di dalam patung itu ada kolam roh. Namun, itu sudah mengering. Yang tersisa hanyalah manik-manik di inti kolam roh, dan kabut berputar-putar di dalam manik-manik itu. Long Chen bisa merasakan energi iman murni di dalamnya. Ini adalah inti dari patung surgawi, dan semua energi imannya terkondensasi di dalam manik-manik. Tepat pada saat itu, Long Chen terkejut menemukan kerangka di sisi kolam roh. Tulang-tulang itu berkilau seperti batu giyok dan tertutup rune. Namun, postur kerangka itu agak aneh. Tangannya berada di depan dadanya. Long Chen kemudian memandang Bai Shishi, dan dia mengeluarkan buku tulang dan menyerahkannya kepadanya. Ini yang dipegangnya. Saya tidak bisa membaca apa yang tertulis di sini. Long Chen menerima buku tulang yang sangat berat dan dingin. Pada saat ini, dia merasakan jiwanya bergetar. Dia tidak tahu dari bahan apa buku tulang ini dibuat, tapi itu benar-benar menakutkan. Namun, jika buku tulang itu tidak sekuat ini, maka itu mungkin tidak akan bertahan selama ini. Long Chen melihatnya dan terkejut. Karakter Abadi Jiuli Karakter Abadi Jiuli adalah salah satu karakter paling kuno di dunia abadi. Sejarah umat manusia dibagi menjadi era saat ini, era kuno, era kuno, era kuno, era sunyi, dan era kekacauan primal. Karakter Abadi Jiuli diciptakan oleh Ras Jiuli di era terpencil. Era saat ini mengacu pada jutaan tahun terakhir, dan catatan sejarahnya sangat jelas. Adapun zaman kuno, itu mengacu pada 1 juta hingga 10 juta tahun yang lalu, dan meskipun ada catatan sejarah tentangnya, banyak versi catatan tersebar di seluruh dunia. Ada beberapa catatan berbeda tentang masalah yang sama, sehingga mustahil untuk menentukan kebenarannya. Adapun era kuno, yang mengacu pada 10 juta hingga 100 juta tahun yang lalu. Sejarah periode ini bahkan lebih kusut dan rumit. Tidak ada lagi cara untuk menentukan kebenaran dari banyak hal yang berasal dari periode itu. Era dahulu kala dan sejarah era sunyi praktis hanyalah konsep yang samar-samar. Mereka tidak dapat dihitung berdasarkan tahun. Hanya di era dahulu kala umat manusia menginjakan kaki di jalur kultivasi. Juga, teknik kultivasi dan keterampilan pertempuran pada waktu itu semuanya primitif dan embryonik. Karena berapa banyak waktu telah berlalu, semuanya tidak jelas. Era sunyi dikatakan sebagai waktu tanpa hukum. Ras manusia masih berada di dasar rantai makanan. Tidak ada catatan tertulis, hanya beberapa mural yang menunjukkan betapa sulitnya hidup bagi umat manusia saat itu. Adapun ras Jiuli, mereka memiliki simbol mereka sendiri yang diturunkan dari generasi ke generasi yang akhirnya berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada zaman dahulu, simbol menjadi bahasa tertulis dan disebut karakter abadi Jiuli. Mengingat sejarah kuno mereka yang berkembang dari simbol kuno, terkadang satu karakter dapat mewakili seluruh warisan. Bahkan bisa menjadi simbol garis keturunan. Karakter abadi Jiuli primitif itu tidak dapat dibaca oleh orang-orang di era saat ini. Selanjutnya, setelah era lain, ketika umat manusia memasuki era kuno, karakter abadi Jiuli sekali lagi berubah. Itu adalah generasi ketiga dari karakter abadi Jiuli. Adapun karakter abadi dunia abadi saat ini, mereka adalah generasi ketujuh. Di era ini, mereka yang bisa membaca karakter abadi Jiuli generasi ke-6 sangat langka, apalagi generasi ketiga. Itu sebabnya Baishishi tidak bisa mengenali mereka. Kau bisa membacanya, sekarang giliran Baishishi yang kaget. Karakter abadi telah berubah, dan untuk kembali dari generasi ke generasi dalam upaya mempelajarinya sangat melelahkan. Bahkan Baishishi, yang pernah fokus mempelajari karakter-karakter ini, baru mempelajarinya hingga generasi ke-5. Dia benar-benar tidak punya waktu atau energi untuk mempelajari karakter generasi ke-4. Adapun karakter abadi Jiuli ini, dia hampir tidak bisa mengenali mereka sebagai generasi ketiga, tetapi dia tidak tahu satu pun dari mereka. Dia benar-benar terkejut. Aku tahu sedikit, kata Longchen. Bisakah kamu membacanya? Tanya Baishishi. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Longchen membaca isinya sebelum perlahan berkata, bencana telah melanda hari ini. Sekte sungai berbintang tidak bisa lepas dari kesengsaraan ini. Master Sekte meninggal dalam pertempuran, dan setiap ahli kami telah binasa. Saya menarik musuh kita ke istana leluhur, menggunakan jiwa darah saya untuk mengaktifkan formasi besar sungai Steri untuk memusnahkan mereka bersama dengan diri saya sendiri. Dunia pagi dao sekarang akan jatuh di dalam celah-celah sepuluh ribu dunia. Murid terlalu tidak layak dan tidak berdaya untuk mengembalikan warisan Steri River. Saya merasa menyesal, kasihan, dan benci. Jika surga membantu Sekte Sungai Berbintang, maka seseorang yang dibawa ke sini oleh takdir dapat mewarisi warisan Sungai Berbintang. Menggunakan tulangku, buka gerbang bawah tanah dan taklukkan roh batu penggabung surga. Karakter berakhir di sana. Orang ini jelas belum selesai menulis sebelum meninggal. Begitu Long Chen selesai membaca, buku tulang kuno di tangannya berubah menjadi debu yang perlahan menghilang sampai hilang. Karakter abadi Jiuli benar-benar menakutkan. Tulang itu bukanlah keberadaan yang kuat. Itu adalah karakter yang melestarikannya, kata Long Chen, menghela nafas. Legenda adalah bahwa karakter abadi Jiuli yang paling purba dapat memungkinkan seseorang untuk melihat melalui misteri langit dan bumi, untuk mencapai alam abadi dan tidak pernah menua. Bahkan karakter abadi Jiuli generasi ketiga memiliki kekuatan seperti itu, tampaknya legenda ini tidak sepenuhnya tidak berdasar. Ayo turun. Setelah terkejut sesaat, Bai Sishi menginstruksikan orang untuk mengambil kerangka orang itu. Mereka mengikuti jalan di bawah patung dewa. Bab 3015 surga menggabungkan roh batu. Mengikuti jalan turun, tidak diketahui seberapa jauh mereka pergi, tetapi mereka tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara itu ringan, namun membuat hati mereka mengepal keras. Ekspresi semua orang berubah. Apa itu? Itu terdengar sekali lagi. Suara itu bahkan lebih jelas sekali ini. Hati semua orang sekali lagi terkepal. Sepertinya, detak jantung. Longchen benar-benar terkejut. Itu pasti terdengar seperti detak jantung. Detak jantung. Bahkan suara detak jantung menjadi begitu tak tertahankan, bentuk kehidupan yang menakutkan seperti apa itu. Bai Sishi juga terkejut. Dia tidak menyangka keberadaan yang begitu menakutkan muncul di bawah tanah. Semua orang dengan hati-hati melanjutkan ke depan. Sebagian orang tidak dapat menahannya dan merasa jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Mereka tidak lagi berani untuk terus menekan ke depan. Longchen memerintahkan mereka untuk kembali ke permukaan, sementara sisanya terus maju. Tak perlu dikatakan bahwa para ahli aliansi wanita surga benar-benar kuat. Meskipun lebih dari seribu orang di pihak Longchen sudah tidak tahan, tidak satu pun dari wanita itu yang mundur. Saat mereka melanjutkan, suara detak jantung semakin keras, dan mereka merasa semakin sulit untuk bernapas. Rasanya seolah-olah organ mereka akan hancur. Akibatnya, di pihak Longchen, hanya sekitar 20 orang yang dapat melanjutkan. 20 orang itu termasuk Bai Xiaolei, Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, Zhong Ling, Zhong Xiu, dan Li Kai. Adapun pihak Bai Sishi, mereka sekarang turun menjadi lebih dari 100 orang. Sisanya semua kembali ke permukaan. Mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang batu raksasa. Ada desain melingkar di gerbang. Longchen dan yang lainnya sedang memikirkan cara membukanya ketika seberkas cahaya keluar dari desain melingkar dan menerangi kepala kerangka itu. Tanda surgawi muncul di tengkorak, memantulkan cahaya surgawi itu. Setelah itu, gerbang batu mulai bergetar hebat. Gerbang batu perlahan terbuka. Saat dibuka, tanda di tengkorak juga memudar. Setelah sepenuhnya menghilang, seluruh kerangka menjadi redup dan tampaknya mengalami erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Longchen menghela nafas di dalam. Orang ini harus menjadi anggota terakhir dari sekte sungai berbintang. Dia harus mengetahui banyak rahasia, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menuliskan rahasia itu sebelum mati. Langit sungai berbintang dihancurkan. Orang ini dipenuhi dengan kebencian atas ini, dan melalui sisa-sisa terakhirnya, dia menanam benih pembalasan. Ini sangat mirip dengan pewaris bintang sembilan. Namun, sebagai pewaris bintang sembilan, Longchen masih tidak tahu siapa yang harus dia balas dendam. Dia bahkan meragukan apakah dia benar-benar pewaris bintang sembilan. Dia bahkan tidak memiliki warisan yang lengkap. Ketika pintu terbuka, suara detak jantung semakin keras. Sekarang itu seperti bintang yang berulang kali menyerang. Luo Bing dan yang lainnya hampir batuk darah. Mereka harus melepaskan semua kekuatan mereka hanya untuk melawannya. Bai Shishi dan Longchen berjalan bersama. Semua orang dengan hati-hati mengikuti di belakang mereka. 300 meter lebih jauh, mereka melihat pertarungan besar. Berdiri di tepi ring pertempuran yang panjangnya ratusan mil, mereka merasa sekecil semut. Cincin pertempuran ini sudah rusak parah dengan lubang di mana-mana. Di tengahnya ada raksasa setinggi 300 meter tergeletak di tanah. Seluruh tubuh mereka ditutupi kulit seperti batu. Perut mereka masih perlahan naik dan turun, seolah-olah mereka sedang tidur. Suara detak jantung yang menakutkan itu datang darinya. Dengan setiap detak jantung, cincin pertarungan bergetar. Tiba-tiba, sepotong batu di tepi ring pertempuran jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan pecahan. Bagian dalam fragment itu berwarna emas dengan garis berwarna darah di seluruh mereka. Ini sebenarnya adalah emas pasir darah Phoenix. Seluruh cincin pertempuran ini terbuat dari bahan abadi terbaik. Sayang sekali bahwa terlalu banyak waktu telah berlalu. Energi pasir emas telah habis oleh Rune dan berubah menjadi sampah. Bai Sishi menghela nafas dengan menyesal. Untuk pembudidaya logam yang kuat seperti dia, emas pasir darah Phoenix itu sangat berharga. Itu sebabnya sangat disayangkan. Itu adalah roh batu penggabung surga. Gadis cantik, sudah waktunya bagimu untuk menggunakan kemampuanmu, kata Long Chen sambil menatap raksasa itu. Apa yang kamu panggil aku? Bai Sishi menatap Long Chen dengan dingin. Sepertinya dia sangat tidak suka dengan sebutan ini. Untuk apa kau menatapku seperti itu? Memanggilmu gadis cantik adalah pujian. Mengapa kamu tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk? Long Chen memandang Bai Sishi dengan kesal. Tepat. Bos saya memanggil anda wanita cantik karena dia terlihat baik pada anda. Tidak memanggilmu gadis kotor sudah memberimu wajah. Anda selalu memiliki ingus yang keluar dari hidung anda ketika anda masih kecil. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu. Seru Bai Xiaoleh segera ketika Long Chen dan Bai Sishi mulai bentrok. Kamu bocah kecil? Apakah kamu perlu tamparan? Kemarahan Bai Sishi langsung melonjak. Melihatnya marah? Bukannya takut? Bai Xiaoleh menjadi lebih bersemangat. Jika aku anak nakal, maka kamu juga anak nakal. Bagaimana dengan itu? Apakah anda ingin memukul orang? Datang! Saya punya bos sekarang. Bos saya bahkan berani memukul ayah kami. Coba saja sentuh dia, dan anda akan melihat bahwa bos saya bahkan tidak peduli dengan anda. Bos saya mengatakan bahwa wanita seperti anda harus diubah menjadi penghangat tempat tidur, dan jika anda tidak mendengarkan, anda harus dipukuli. Kata-kata Bai Xiaoleh membuat semua orang tercengang. Murid-murid aliansi wanita surga menatap Long Chen dengan tak percaya. Mengabaikan orang lain, bahkan ekspresi Long Chen sendiri menjadi gelap. Kapan dia pernah mengatakan hal seperti itu? Kepala anak kecil ini sekali lagi menjadi kacau. Apakah dia sengaja menipunya? Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Bai Sishi memelototi Long Chen dengan penuh kebencian. Murid-murid aliansi wanita surga mengepalkan tangan mereka. Setelah mengikuti Bai Sishi begitu lama, ini sebenarnya pertama kalinya mereka melihatnya begitu marah. Mereka bersiap untuk bertarung. Betul sekali. Datang, bosku tidak takut padamu. Saat Bai Xiaoleh dengan arogan berteriak, Luo Ning menutup mulutnya. Peri Sishi, jangan dengarkan omong kosong Xiaoleh. Long Chen pasti tidak pernah mengatakan hal seperti itu, jelas Luo Ning buru-buru. Luo Bing dan yang lainnya terdiam. Jam berapa untuk omong kosong ini? Mungkinkah dunia para ahli benar-benar tidak bisa dijelaskan? Jika aku tahu kamu mengatakan hal seperti itu, aku akan memukulmu sampai menjadi bubur, kata Bai Sishi dengan dingin. Long Chen sangat marah. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu? Dia pada dasarnya mengancamnya. Tanpa sopan santun sedikit pun, dia menjawab, apakah saya mengatakan itu tidak penting atau tidak? Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar memiliki hidung ingus saat kecil? jenis yang terbang keluar seperti mi. Tenang. Alis Bai Sishi vertikal. Satu kata dimuntahkan dari celah di antara giginya. Tepat pada saat ini, cincin pertempuran bergetar. Luo Bing dan yang lainnya menatap ketakutan di belakang Long Chen dan Bai Sishi. Mereka berdua juga merasakan hawa dingin, seolah-olah sesuatu yang menakutkan sedang menatap mereka. Mereka perlahan berbalik untuk menemukan bahwa raksasa yang sedang tidur itu benar-benar berdiri dan menatap mereka. Apakah kamu di sini untuk menantangku? Bab 3016 membawamu keluar. Luo Bing dan yang lainnya menatap ngeri pada raksasa itu. Seluruh tubuhnya ditutupi rune. Ketika bangun, suara detak jantung menghilang, tetapi sebaliknya, tekanan mengerikannya perlahan menghancurkan mereka. Bahkan suaranya menyebabkan seluruh ruang ini bergidik. Rasanya seolah-olah selama berteriak, itu bisa menghancurkan mereka berkeping-keping. Orang yang menulis buku tulang menginginkan seseorang untuk menaklukkannya. Apa lelucon raksasa? Tantang itu, bagaimana mereka seharusnya menantangnya? Semua orang memandang Long Chen dan Bai Shishi. Itu benar, kami datang untuk menantangmu. Aktifkan upacara formal, kata Long Chen tanpa rasa takut. Dalam kesombongannya, dia benar-benar memasukkan Bai Shishi dalam kata-katanya, menyebabkan semua orang melompat. Raksasa itu merentangkan tangannya. Bola cahaya seputih salju muncul di depan Long Chen dan Bai Shishi. Letakkan tanganmu di atasnya dan kita bisa mulai, kata raksasa itu. Teman besar, persiapkan dirimu. Saya akan. Long Chen tiba-tiba meraih tangan Bai Shishi dan menekannya ke bola cahaya. Bai Shishi tidak pernah berharap Long Chen mengatakan kata-kata besar seperti itu dengan ekspresi arogan hanya untuk menipunya. Long Chen secepat kilat, tetapi reaksi Bai Shishi bahkan lebih cepat. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh bola dunia, cahaya kemasan muncul di tangannya, dan Long Chen merasa seperti sedang meraih ikan lumpur berminyak. Dengan tarikan ringan, Bai Shishi lolos dari genggamannya. Pada saat Long Chen bereaksi, tangannya sudah menekan bola dunia. Ruang tampak memadat, semua orang menatap Long Chen. Melayani Anda dengan benar. Murid-murid aliansi wanita surga awalnya marah ketika mereka melihat Long Chen menipu Bai Shishi, tetapi melihatnya hanya menipu dirinya sendiri, mereka langsung menjadi senang. Bai Shishi melihat ekspresi tak bernyawa Long Chen dan perlahan tersenyum. Apa yang kamu tersenyum tentang? Ini adalah kesempatan besar, dan saya benar-benar tanpa pamrih memberikannya kepada Anda, tetapi Anda menolak untuk menerima kebaikan saya. Long Chen mengamuk. Tolong, kesempatan ini harus diserahkan kepada Anda. Saya berharap Anda beruntung. Senyum Bai Shishi membuatnya semakin cantik, tapi dia jelas tidak percaya pada niat baiknya. Tepat pada saat ini, cahaya menyelimuti Long Chen, dan dia muncul di depan raksasa itu. Cahaya kemudian menyebar untuk menutupi seluruh cincin pertempuran. Cahaya ini sebenarnya adalah penghalang. Setelah penghalang terbentuk, mereka tidak dapat mendengar apapun melaluinya. Aura menakutkan dari raksasa itu juga memudar. Rasanya seperti gunung raksasa yang menghancurkan mereka tiba-tiba menghilang. Apakah saudara San akan baik-baik saja? Tanya Mu King Yun dengan cemas. Dia seperti semut di depan raksasa itu. Rasanya seperti satu jari bisa menghancurkannya. Dia akan baik-baik saja. Ini harus menjadi cobaan. Meskipun raksasa ini menakutkan, ia tidak memiliki niat membunuh. Itu tidak akan membunuh siapapun. Itu sebabnya Long Chen akan berpikir untuk menipuku, kata Bai Shishi. Mendengar itu, semua orang sedikit rileks. Murid-murid aliansi wanita surga merasa sedikit kurang dendam pada Long Chen. Baik Long Chen dan Bai Shishi tahu bahwa raksasa ini tidak memiliki niat membunuh, yang merupakan satu-satunya alasan dia bermain-main dengan Bai Shishi. Long Chen melihat ke atas, dan bahkan lebih jauh ke atas. Raksasa menakutkan ini terlalu besar. Menurut kesepakatan saya dengan Ying Lu, jika Anda bisa mengalahkan saya di alam yang sama, saya akan mengenali Anda sebagai Tuhan. Namun, mereka meninggalkan saya di sini terlalu lama. Saat dalam tidur, saya secara tidak sengaja memadatkan Kristal Raja. Tidak peduli bagaimana saya menekan basis kultifasi saya, saya hanya bisa menekannya ke puncak alam empat puncak ras manusia Anda. Saya kira agar adil, selama Anda dapat menahan kekuatan sepersepuluh dari alam empat puncak saya, itu akan dihitung sebagai kemenangan Anda. Bagaimana itu? Tanya raksasa itu. Raksasa ini berbicara dengan tenang, tetapi itu seperti guntur di telinga Longchen. Rasanya seperti kepalanya akan terbelah. Kaka, bisakah kamu berbicara lebih pelan? Kepala saya sakit. Longchen memegangi kepalanya. Raksasa ini terlalu menakutkan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk berbisik. Raksasa itu menganggup dan benar-benar merendahkan suaranya. Namun, meski begitu, itu menyebabkan ruang bergemuruh. Tapi setidaknya itu lebih baik dari sebelumnya, dan kepalanya tidak lagi sakit. Ayo mulai. Tepat ketika raksasa itu akan bergerak, Longchen tiba-tiba berkata, sebentar. Sudah berapa lama sejak kamu bertarung dengan siapapun? Petik 2. Aku tidak tahu. Setelah kalah taruhan dengan Yinglu, aku berjanji untuk tinggal di sini dan menunggu orang-orang menantangku. Tapi tidak ada yang pernah datang. Kemudian saya berulang kali jatuh tertidur. Saya tidak punya konsep tentang waktu ras manusia Anda, kata raksasa itu. Kalau begitu sudah lama sejak kamu bertarung? Tanya Longchen. Ya. Lalu, apakah kamu dapat secara akurat mengontrol sepersepuluh dari kekuatanmu? Tanya Longchen. Tidak mudah, tapi aku bisa mencobanya, kata raksasa itu ragu-ragu. Longchen langsung mulai berkeringat. Jika raksasa itu bisa secara akurat mengendalikan dirinya ke puncak alam empat puncak, mungkin itu bisa dimenangkan. Namun, raksasa ini belum bertarung entah sudah berapa tahun. Jika itu tidak mengendalikan dirinya dengan benar, bukankah dia akan dihancurkan begitu saja? Kalau begitu saya pikir kita harus menyerah. Masih ada sedikit masalah dengan teknik kultifasi saya, dan saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh saya. Saya terlalu dirugikan. Longchen menggelengkan kepalanya. Ah. Lalu kamu menyerah. Raksasa itu tampak sedikit kecewa. Saya belum tentu ingin menyerah. Saya hanya ingin melihat apakah kita dapat menemukan cara yang adil untuk bersaing. Itu benar. Kamu seharusnya dari ras roh batu surgawi, kan? Perlombaan mengatakan untuk menepati janji mereka paling banyak di sembilan langit dan sepuluh tanah, tanya Longchen. Ras roh surgawi bukanlah bagian dari ras manusia. Sebaliknya, mereka bisa dianggap sebagai roh batu. Mereka lahir dari surga dan bumi, beberapa bentuk kehidupan dengan rentang hidup terpanjang di dunia ini. Mereka dikatakan memiliki watak yang baik, tetapi tidak terlalu bersahabat dengan umat manusia, karena sepanjang sejarah, mereka telah berkali-kali menderita di tangan umat manusia. Perang telah meletus antara kedua belah pihak, menyebabkan korban yang mengerikan. Teknik budidaya para ahli ras batu surgawi hanya tidur. Mereka bisa tidur selama ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu tahun. Jika mereka tidak diganggu, mereka biasanya hanya bangun ketika mereka maju. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Longchen mengetahui bahwa ahli roh batu surgawi ini ditipu. Setelah kalah taruhan, ia berjanji untuk menunggu seseorang mengalahkannya dan menjadi tuannya. Setelah tuannya meninggal, itu akan memenuhi janjinya. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang menentangnya. Itu akhirnya tidur sepanjang jalan sampai sekarang. Sekte sungai berbintang sudah dihancurkan, tetapi masih tidur. Itu bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Setelah mencapai titik ini, Longchen tiba-tiba tersenyum seperti serigala melihat domba kecil. Saudaraku, jangan berkelahi. Mengapa menyanyiakan usaha? Langsung terima saya sebagai master, dan saya akan membawa Anda keluar, memulihkan kebebasan Anda. Bagaimana itu? Bab 3017 mengalahkan roh batu. Kami tidak bisa melakukan itu. Janji adalah janji. Ras roh batu surgawi harus menepati janjinya, kata raksasa itu. Janji apa? Orang itu menipumu. Sekte sungai berbintang sudah hancur. Ikut denganku. Setelah Anda keluar, Anda akan memiliki kebebasan Anda. Kita semua bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Bukankah itu bagus? Mengusulkan Longchen. Raksasa itu terkejut mendengar bahwa sekte sungai berbintang sudah dihancurkan, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak memenuhi janji saya, itu akan melanggar janji. Itu akan menjadi aib bagi seluruh ras batu. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Anda berjanji untuk melawan orang lain di alam yang sama, tetapi Anda tidak dapat menekan basis kultivasi Anda ke tingkat yang sama dengan saya, kata Longchen, sedikit terdiam. Raksasa ini benar-benar keras kepala. Bagaimana kalau kamu kembali ketika basis kultifasimu mencapai puncak alam empat puncak? Apa, Longchen tidak mungkin tinggal di sini selama itu. Tapi kekuatan raksasa ini luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya, apa yang harus dia takuti? Namun, tidak peduli apa yang Longchen katakan, raksasa ini menolak untuk meninggalkan tempat ini. Dia harus memiliki seseorang yang mengalahkannya dan mengenali mereka sebagai tuan untuk memenuhi janjinya sejak saat itu. Selanjutnya, melalui penjelasannya, Longchen mengetahui bahwa persetujuannya hanya untuk membantu tuannya sekali sebelum perjanjian itu selesai. Mendengar itu, Longchen sedikit kecewa. Namun, dia tiba-tiba punya pikiran. Orang itu setidaknya memiliki sedikit hati nurani untuk tidak menjadikan raksasa ini sebagai budak abadi mereka. Bahkan hanya memiliki serangan raksasa ini satu kali saja akan benar-benar menakutkan. Ini jelas merupakan jimat pelindung kehidupan terkuat. Sayangnya, umpan memikat Longchen semuanya ditolak. Seseorang harus mengalahkannya agar dia pergi. Mulut Longchen mengering. Itu tidak berguna. Longchen mulai jengkel. Di luar penghalang, Bai Shishi dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat Longchen terus-menerus memberi isyarat dan semakin jengkel, sementara raksasa itu pada dasarnya berulang kali menggelengkan kepalanya. Namun, melihat bahwa dia tidak dalam bahaya, semua orang sedikit santai dan hanya menunggu dengan tenang. Baiklah, lalu bagaimana dengan ini? Basis kultivasi saya belum mencapai puncak alam empat puncak, dan Anda tidak dapat menekan basis kultivasi Anda lagi. Kita harus memiliki persaingan yang adil, kata Longchen tanpa daya. Baik, jika Anda dapat menemukan cara yang adil untuk bersaing, itu yang terbaik, kata raksasa itu. Kita bisa melakukannya dengan cara ini. Keluarkan tinjumu, aku juga akan menjulurkan tinjuku. Saya akan menggunakan semacam kekuatan di dalam tubuh saya untuk melawan Anda. Itu tidak masalah, kan? Tanya Longchen. Tentu saja itu tidak masalah. Saya juga ingin meninggalkan tempat ini, tetapi saya harus memenuhi janji saya terlebih dahulu. Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik. Terima kasih telah membantu saya, kata raksasa itu. Aku orang yang baik, Longchen terkejut. Tentu saja, Anda memiliki tanda ras kupu-kupuroh di tangan Anda, serta aura ras bangau pelangi di tubuh Anda. Anda harus menjadi orang yang baik. Ras butterfly spirit berasal dari ras spirit yang sama dengan ras heavenly stoney spirit kita. Meskipun kami tidak berurusan dengan mereka, kami dapat mengenali jejak mereka, kata raksasa itu. Perlombaan roh kupu-kupu, Longchen langsung teringat ketika dia memasuki Neterward bersama lelaki tua itu. Di atas sembilan mata air, dia telah menyelamatkan seorang wanita cantik dengan sepasang sayap kupu-kupu di punggungnya. Dia dengan penuh syukur mencium tangannya, meninggalkan bekas. Tanda itu sudah lama menghilang. Tapi raksasa ini masih memperhatikannya. Burung bangau pelangi adalah binatang keberuntungan dari seluruh dunia abadi. Anda memiliki aura mereka di tubuh Anda, jadi Anda pasti telah melakukan kontak dengan mereka. Mereka juga tidak menyukai ras manusia, jadi bagi mereka untuk bersedia berinteraksi dengan Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar orang yang baik. Itulah mengapa kamu terburu-buru untuk menjadi tuanku. Saya percaya kamu, tapi ras roh batu surgawi sangat peduli dengan janji, jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Aku menerima perasaanmu, tapi janji tetaplah janji. Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu, kata raksasa itu dengan penuh syukur. Kau membuatku sangat malu. Aku menyelamatkanmu karena kekuatan tempurmu. Aku ingin kamu membantuku. Bahkan dengan wajah tebal Longchen, dia merasakan sensasi terbakar. Sudahlah, jangan bicara. Membantu Anda adalah membantu diri saya sendiri. Adapun apakah kita memiliki takdir atau tidak, kita akan lihat sekarang. Petik 2 Longchen menyuruh raksasa itu menjulurkan tinjunya. Dia membungkuk dan perlahan mengulurkan tinjunya di depan Longchen. Tinju ini lebih besar dari seluruh rumah. Hanya pada jarak ini Longchen melihat Rune yang tak terhitung jumlahnya menutupinya seperti garis di atas batu. Rune itu bahkan tidak diaktifkan, tetapi tekanannya melukai kulit Longchen. Dia benar-benar menakutkan. Metode saya untuk bersaing sedikit berbeda. Anda harus mendengarkan arahan saya dan tidak main-main, atau saya mungkin kehilangan nyawa saya, Longchen memperingatkan. Dia merasa seperti menjadi gila. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Raksasa itu mengangguk, menunjukkan bahwa dia akan mendengarkan. Baru saat itulah Longchen perlahan menekan tinjunya ke tinju raksasa itu. Dia perlahan menutup matanya. Begitu tinju mereka bersentuhan, lapisan Rune menutupi tinju Longchen. Sebenarnya ada tanda-tanda bahwa tinjunya berubah menjadi batu. Longchen siap untuk ini. Raksasa ini telah tertidur entah sudah berapa tahun. Basis kultivasinya telah melonjak, tetapi dia tidak bertarung dengan siapapun, jadi dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Itulah sebabnya Longchen tidak bisa mempercayainya ketika dia mengatakan bahwa dia bisa mengendalikan kekuatannya. Dia merasakan kekuatan besar di tubuhnya. Rasanya seperti dia bisa menghancurkan seluruh dunia sendirian. Saat energi batu menyerbu tinjunya dan tinjunya secara bertahap mengubah warna batu, Longchen menarik jejak energi ini ke dantiannya, mengirimkannya ke ruang kekacauan utama. Ketika energi itu memasuki ruang kekacauan utama, tanah mulai berubah menjadi batu. 1 mil, 10 mil, 100 mil. Tanah kuning berubah menjadi batu. Ketika akhirnya mencapai lebar 1000 mil, ruang kekacauan utama sedikit bergidik. Tampaknya telah dibangunkan oleh kekuatan penyerbu ini. Ruang kekacauan utama melepaskan gelombang kekuatan. Tanah batu itu hancur berantakan. Pada saat yang sama, keinginan tertinggi meletus. Tampaknya ruang kekacauan utama marah. Ledakan. Lengan Longchen bergetar. Seluruh tinjunya menjadi hitam seperti tinta. Kekuatan besar meledak seperti gunung berapi. Tanah di bawah kakinya hancur. Raksasa itu dikirim terbang seperti bola meriam. Raksasa itu mendarat di dinding batu cincin pertempuran. Seluruh cincin pertempuran bergetar. Formasi itu hancur. Atap mulai runtuh. Tidak baik. Ekspresi Longchen berubah. Dengan atap raksasa yang jatuh, semuanya akan hancur. Tiba-tiba, raksasa itu mengeluarkan teriakan, dan membanting dua tangannya ke tanah. Empat pilar raksasa mengjulang tinggi dan menjaga atap tetap tegak. Bai Shishi dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak punya waktu untuk menggunakan seni magis. Mereka menatap kaget. Kamu telah menang. Prajurit dari ras roh batu surgawi ini bersedia bertarung untukmu. Raksasa itu berlutut dengan satu lutut ke arah Longchen. Bab 3018 kakak muda yang menakutkan. Longchen sendiri tercengang. Dia melihat bahwa salah satu lengan raksasa ras batu surgawi tertutup retakan seolah-olah akan pecah kapan saja. Dia tidak dapat mengalahkan raksasa yang menakutkan ini, jadi dia telah menggunakan kekuatan manik kekacauan utama. Tujuannya hanya untuk menunjukkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa jika mereka berada di alam yang sama, dia bisa mengalahkannya. Meskipun ada sedikit kecurangan, bagaimanapun, manik kekacauan utama masih menjadi bagian dari kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka konsekuensinya akan begitu parah. Lengan raksasa itu hampir hancur. Apakah lenganmu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Longchen buru-buru. Guru, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Bahkan saat raksasa itu berbicara, tanda lengannya menjadi hidup, bergerak melintasi lengannya dan menyembuhkan retakan. Melihat dia baik-baik saja, Longchen santai. Dia merasakan kejutan yang lebih besar pada kekuatan manik kekacauan utama. Saat ini, dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Dia harus menarik kekuatan orang lain untuk mengganggunya menjadi serangan balik jika dia ingin menggunakannya. Di benua surga bela diri, dia telah menggambar gelang penghancur surga, memprovokasi manik kekacauan utama. Itu melepaskan satu serangan yang menghancurkannya bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Baru saja, dia telah melakukan hal yang sama dengan kekuatan raksasa ini. Untungnya, kekuatan raksasa itu tidak mengandung niat jahat. Manik kekacauan utama hanya mencerminkan kekuatan. Kalau tidak, jika marah, manik kekacauan utama mungkin baru saja membunuh raksasa itu. Long Chen masih terlalu sedikit mengerti tentang manik kekacauan utama. Manik misterius yang dia dapatkan di dunia rahasia Jiuli dunia fana ini masih menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu sebentar. Rana rahasia Jiuli, karakter abadi Jiuli. Ras Jiuli. Mungkinkah, Long Chen tiba-tiba berpikir. Apakah manik kekacauan utama terkait dengan ras Jiuli yang misterius? Long Chen telah melakukan kontak dengan beberapa karakter abadi kuno. Sulit baginya untuk memahami jenis karakter abadi lainnya, tetapi dia merasa sangat mudah untuk mempelajari karakter abadi Jiuli. Mungkin mereka terhubung. Tuan, tolong letakkan tanda budak. Raksasa Rasroh Batu Surgawi akhirnya membuka mulutnya ketika dia melihat ekspresi bingung Long Chen. Tidak dibutuhkan. Saya percaya kamu. Long Chen memulihkan akalnya dan menggelengkan kepalanya. Raksasa yang sederhana dan jujur ini membuat Long Chen memikirkan Wilde. Dia merasa dia sangat menyedihkan. Dia telah ditipu di sini dan tertidur begitu lama, namun dia masih harus menepati janjinya. Dia sangat bodoh sehingga menyakiti hatinya. Dia sama seperti Wilde. Tidak, bagian dari janji adalah agar kamu memberi tanda. Saya kemudian akan membantu Anda sekali. Hanya dengan begitu janji itu akan terpenuhi, kata Raksasa itu. Long Chen memutar matanya, seperti yang diharapkan dari Rasroh Batu. Bahkan kepalanya terbuat dari batu. Tidak ada pembengkokan. Long Chen sudah menyadari temperamennya. Jika dia tidak menempatkan tanda budak, dia tidak akan mendengarkan. Tidak ingin membuang waktu, Long Chen langsung menempatkan tanda spiritual. Ini adalah, tanda spiritual ini mengejutkan Raksasa itu. Kau percaya padaku, dan aku percaya padamu. Kontrak yang setara ini menyerahkan hidup saya di tangan Anda dan hidup Anda di tangan saya, kata Long Chen sambil tersenyum. Tanda ini menghubungkan jiwa mereka. Kedua belah pihak bisa membunuh yang lain sekarang. Itu benar-benar sesuatu yang hanya bisa dilakukan antara dua orang yang sangat percaya satu sama lain. Terima kasih. Raksasa itu berlutut dengan satu lutut dan melakukan bentuk etiket yang sangat kuno terhadap Long Chen. Itu adalah ekspresi rasa hormat tertinggi dalam Rasroh Batu Surgawi. Cukup, tidak perlu bagi kita untuk bersikap sopan satu sama lain. Jangan panggil aku Tuan juga. Meskipun Anda telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Anda telah mengalami terlalu sedikit. Saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Anda bisa memanggil saya Saudara San, kata Long Chen tanpa malu-malu. Saudara San. Raksasa itu langsung memanggilnya Saudara. Untuk keberadaan yang begitu menakutkan untuk memanggilnya Saudara, bahkan Long Chen merasa bangga. Siapa namamu? Saya tidak punya nama. Ketika saya lahir, orang-orang saya menyuruh saya pergi keluar untuk marah. Setelah mengondensasi Kristal Raja, saya harus kembali ke Ras saya dan diberi nama oleh pemimpin kami. Namun, saya bertemu Ying Lu tidak lama setelah saya marah, kemudian saya kalah taruhan dengannya dan terjebak di sini. Sebenarnya, saya sangat ingin kembali ke rumah dan melihat ayah dan ibu saya. Mereka pasti khawatir setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganku, kata Raksasa itu sedih. Dia tidak lagi tampak seperti seorang ahli, tetapi seorang anak yang tersesat. Jangan khawatir. Begitu kita keluar, aku akan membantumu kembali ke rumah, kata Long Chen. Dia merasa sedikit jijik pada Ying Lu itu. Orang itu sebenarnya telah mengambil keuntungan dari jiwa yang begitu polos. Dia benar-benar tidak tahu malu. Datang. Jangan melawan. Saya akan membawa Anda ke ruang spiritual saya, kata Long Chen. Raksasa itu mengangguk. Karena jiwa mereka terhubung, dia tiba-tiba menghilang. Dia sekarang berada di ruang spiritual Long Chen yang luas. Di kejauhan, dia melihat sebuah gerbang raksasa. Bahkan dibandingkan dengan wujud raksasanya, dia masih kecil di depan gerbang itu. Sebuah bintang bersinar di dalam gerbang. Itu adalah bintang gerbang surgawi. Raksasa itu tiba-tiba berkata, saya merasa seperti pernah melihat bintang itu sebelumnya. Long Chen melompat kaget. Apakah kamu tahu di mana kamu melihatnya? Biarkan aku berpikir. Sepertinya, di atas patung dewa, ada diagram bintang. Bintang itu sepertinya agak mirip dengan bintang ini, kata raksasa itu. Long Chen sangat senang. Sepertinya patung batu ini sebenarnya berisi dunianya sendiri. Mereka berada di bagian bawah patung, tetapi bagian atasnya juga memiliki ruang sendiri. Raksasa ini memiliki kemampuan surgawi bawaan, mata penggabungan surga. Dia mampu melihat menembus ruang. Dunia ini praktis transparan untuknya. Itulah mengapa orang dari sekte sungai berbintang memanggilnya roh batu penggabung surga. Mendengar ini, Long Chen segera bergegas keluar dari ring pertempuran. Telinga Luo Bing dan yang lainnya bergemuruh, karena atapnya masih belum stabil. Potongannya terus-menerus jatuh meskipun empat pilar menahannya. Itu tampak seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Mereka belum mendengar apapun yang dikatakan Long Chen kepada raksasa itu bahkan setelah penghalang itu rusak. Melihat Long Chen kembali dengan selamat, dan raksasa itu menghilang, semua orang akan bertanya kepadanya apa yang terjadi ketika Long Chen langsung berkata, ayo cepat pergi. Tempat ini akan runtuh. Semua orang mengikuti jalan ke depan, dan seperti yang mereka lakukan, bagian belakang berguncang. Cincin pertempuran raksasa menghilang. Cincin pertempuran ini adalah ruangnya sendiri. Karena bertahun-tahun berlalu tanpa ada yang mengawasinya, itu rusak parah. Setelah dampak raksasa, itu runtuh. Long Chen membawa mereka ke perut patung surgawi. Namun, dia tidak melihat tangga yang mengarah lebih jauh. Ada pintu tak terlihat di sebelah kiri. Dorong terbuka dan itu akan mengarah ke atas, kata raksasa di dalam ruang spiritual Long Chen. Bab 3019 Diagram Bintang Misterius Dengan pengingat raksasa itu, Bai Xiaole menggunakan energi spasialnya untuk merasakan gerbang spasial. Gerbang spasial ini biasanya membutuhkan kunci khusus untuk dibuka, tetapi dengan penghancuran sekte sungai berbintang dan tanpa ada yang mempertahankan formasi, kurangnya energi yang mendukungnya memudahkan semua orang untuk melewatinya. Ada begitu banyak mural. Seru Luobing. Meskipun mereka juga melihat mural dalam perjalanan ke sini, itu telah dihancurkan oleh orang lain. Mural-mural ini masih utuh sempurna. Ini adalah catatan teknik kultivasi. Mereka tidak direkam dengan karakter. Sebaliknya, Tao diturunkan melalui mural. Hati-hati. Saat itu Bai Shishi menarik kembali salah satu wanita di sampingnya. Wanita itu meretas darah. Darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Semua orang terkejut. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat penyerang. Long Chen menekankan jari ke dahinya. Sebuah rune petir berkedip, dan dia terbangun dari kesadarannya. Jiwamu telah rusak parah. Anda harus fokus pada kondensasi ulang sementara energi jiwa Anda belum menyebar, kata Long Chen. Dia juga memberinya pil obat. Setelah menghonsumsi pil obat, kulitnya membaik. Dia secara bertahap pulih. Dia menganggup terima kasih kepada Long Chen sebelum menutup matanya dan fokus sepenuhnya pada penyembuhan. Saudara San, apa yang baru saja terjadi? Tanya Mu King Yun. Itu muncul entah dari mana. Bai Shishi berkata, Semuanya, jangan mencoba mempelajari mural, dan jangan menyelidikinya dengan kekuatan spiritual Anda. Alam kami tidak cukup tinggi, dan hal itu akan menyebabkan jiwamu tersebar. Kinyi baru saja ditarik oleh dunia mental dari mural itu. Dengan membenamkan dirinya di dalamnya, jiwanya hampir hancur. Waspada. Semua orang melompat kaget. Baru saja, mereka benar-benar berniat memeriksa mural ini dengan cermat. Mereka tidak menyangka akan ada bahaya seperti itu. Tidak apa-apa jika kamu melihat mereka, selama kamu tidak tersedot oleh mereka. Jangan secara naluriah mencoba mengolahnya. Sisters dari Heaven Family Alliance, saya akan menyusahkan Anda untuk mengumpulkan mural ini. Ketika kami memberikannya ke Akademi, kami akan mendapatkan banyak poin, serta dapat mengolah teknik ini secara gratis setelah diterjemahkan, kata Longchen. Dia memberikan wajah ke aliansi wanita surga. Mural ini mungkin berisi rahasia sekte sungai berbintang. Di sisinya, dia memiliki terlalu banyak orang acak. Selain orang-orang dari dua guild, yang lain tidak begitu bisa dipercaya. Agar Bai Sisi dapat segera menemukan mata-mata dalam barisannya setelah pertempurannya dengan Lu Yun Chang menunjukkan bahwa dia sangat ketat dengan manajemen bawahannya. Seharusnya tidak ada sesuatu seperti seseorang yang dengan egois mengantongi beberapa mural ketika datang ke orang-orangnya. Melihat Longchen membiarkan mereka mengambil mural alih-alih membelahnya, murid-murid aliansi wanita surga terkesan. Itu juga semacam kepercayaan. Ketidaksukaan mereka terhadapnya berkurang. Mural ini tidak langsung diukir di dinding batu. Sebaliknya, dinding telah dibangun dengan alur khusus untuk mural, dan kemudian ditambahkan. Mural ini sangat berharga. Meskipun formasi pada dasarnya kehabisan energi, mereka masih sangat berhati-hati saat melepasnya. Ini juga mengapa dia meminta aliansi wanita surga melakukan pekerjaan ini, karena mereka jauh lebih teliti dibandingkan. Mural pertama dengan cepat diturunkan. Itu adalah tiga kaki persegi dan tebal tiga inci. Bai Sishi memeriksanya dan tersenyum. Formasi mural itu menyatu dengan mural. Energinya belum menyebar. Akademi pasti akan memiliki cara untuk mengekstrak teknik kultivasi di dalamnya. Petik 2 Akademi mungkin kurang di bidang lain, tetapi ketika mempelajari buku-buku kuno, mereka pasti yang terkuat. Bahkan warisan yang tidak lengkap dapat dipulihkan. Namun, mereka masih tidak tahu level teknik ini. Mereka tidak punya cara untuk menilai mereka. Tetapi bagi mereka untuk ditempatkan di tempat yang begitu tersembunyi, mereka jelas merupakan warisan tingkat tertinggi sekte sungai berbintang. Mereka berkembang perlahan di sini, karena mengekstraksi mural itu sulit. Mereka tidak bisa membuat kesalahan sedikitpun. Beberapa orang bertugas mencatat berapa banyak yang mereka peroleh. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi, tidak ada yang berani ceroboh. Long Chen, bagaimana dengan roh batu penggabung surga itu? Melihat semuanya berjalan lancar, Baishishi akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Aku menerimanya sebagai adik laki-lakiku, kata Long Chen dengan santai. Adik laki-laki. Semua orang tercengang. Mereka telah melihat bahwa Long Chen dan raksasa itu telah mengatakan sesuatu, tetapi kemudian raksasa itu dikirim terbang. Bahkan sekarang, mereka tidak berani percaya bahwa ini dilakukan oleh Long Chen. Namun, jika dia tidak melakukan itu, raksasa ini tidak akan mau pergi bersamanya. Semua orang merasa bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Hei hei, apakah kamu menyesalinya? Saya katakan bahwa itu adalah kesempatan besar bahwa saya meninggalkan Anda. Karena sebuah janji, raksasa itu terpaksa tinggal di sini. Dia ingin pergi sejak lama, tetapi tidak ada yang datang untuk mengalahkannya, jadi dia harus menunggu bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Anda bertanya. Secara alami dia bertindak seperti aku mengalahkannya dan menganggapku sebagai tuan. Hasilnya, saya mendapatkan saudara junior yang bisa saya bawa untuk bermain, kata Long Chen. Dia sangat senang dengan ekspresi terkejut by Xi Xi. Meskipun sedikit di luar kepercayaan, itu lebih baik daripada mengatakan bahwa Long Chen telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan raksasa itu. Tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. Saudara San, bukankah itu berarti kamu benar-benar tak tertandingi sekarang? Tanya Mu Qingyun dengan penuh semangat. Tidak. Raksasa batu itu berkata bahwa dia hanya akan membantuku sekali. Setelah itu, janjinya akan lengkap, dan kita tidak akan ada lagi hubungannya satu sama lain, kata Long Chen. Ah, sayang sekali. Tapi sekarang kita tidak perlu takut dengan Zhao Huzeng dan yang lainnya. Kamu bisa memanggil raksasa itu dan menghancurkan mereka. Seru Zhongling. Mereka. Tidak. Apakah membunuh ayam membutuhkan hal seperti itu? Saya tidak ingin menyanyiakan kartu truh seperti itu pada mereka, kata Long Chen. Dengan kekuatannya yang luar biasa, kekuatan raksasa batu itu harus digunakan pada saat yang tepat. Jika Long Chen merasakan dorongan itu, mungkin dia bisa menipu raksasa itu untuk terus membantunya, tetapi dia tidak mau melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Raksasa itu tampak besar, tetapi dia benar-benar seperti anak kecil. Dan dia ingin pulang. Ia ingin melihat keluarganya lagi. Long Chen tidak mungkin menahannya terlalu lama. Tapi dia juga tidak akan menyanyiakan kartu truh yang begitu bagus. Mendengar bahwa dia telah memperoleh kartu truh seperti itu, semua orang merasa lebih percaya diri di dalam. Tekanan yang mereka rasakan dari Zhao Hu Zheng dan yang lainnya sedikit berkurang. Gadis cantik, apakah kamu menyesalinya sekarang? Long Chen memandang Bai Shishi seperti orang kecil yang senang dan picik. Itu adalah penampilan yang pantas mendapat pukulan. Enyahlah. Panggil aku gadis cantik lagi dan aku akan membunuhmu. Bai Shishi memelototinya dan mengepalkan tinjunya. Bagaimana dengan gadis kotor? Tanya Bai Xiaole. Kamu enyah juga. Suara Bai Shishi naik beberapa tingkat. Penampilannya itu cukup tidak menyenangkan. Tapi itu juga mengandung jenis kecantikan lain yang tidak merusak citranya sama sekali. Rasanya dia benar-benar marah. Long Chen berhenti menggodanya dan malah terus menonton saat mural dilepas. Ketika mereka mencapai ujung mural, senyum Long Chen menghilang. Detak jantungnya semakin cepat. Long Chen berlari ke mural di akhir. Dia melihat sembilan bintang yang berputar di sekitar bola cahaya di dalamnya. Dia langsung terpesona. Apakah ini sembilan surga yang legendaris? Sepuluh tanah. Bab 3020 Sage Sungai Berbintang. Sembilan bintang itu berputar di sekitar nebula. Nebula itu seperti seluruh kosmos, namun juga seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk satu benda angkasa. Berdiri di depan mural itu, dia merasa seperti setitik debu. Dia merasa sangat kecil, tidak berdaya. Dunia abadi dikatakan memiliki sembilan surga dan sepuluh tanah. Sembilan langit mengacu pada sembilan lokasi di dalam kosmos. Sepuluh negeri mengacu pada dunia di balik sembilan langit. Meskipun Long Chen telah membaca buku-buku akademi, dia masih belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang sembilan langit dan sepuluh tanah. Itu karena catatan itu pada dasarnya adalah legenda, dan hanya disebutkan dalam catatan lain-lain dan sejarah tidak resmi. Catatan ortodoks tidak menyebutkan sembilan langit dan sepuluh tanah. Itu karena tidak ada dasar untuk hal seperti itu, jadi mereka tidak bisa mengangkatnya secara acak. Legenda adalah bahwa sembilan langit dan sepuluh tanah menyusun seluruh dunia. Langit berisi seratus domain dan seribu prefektur. Sepuluh tanah adalah dunia di belakang sembilan langit. Sebelumnya, Long Chen telah membaca beberapa buku yang menyebutkan hal seperti itu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Tetapi melihat diagram bintang ini, dia langsung mengerti. Sembilan bintang itu raksasa, berputar di sekitar bola cahaya raksasa. Bola cahaya memancarkan cahaya surgawi yang menerangi sembilan bintang. Namun, di belakang sembilan bintang ada bayangan sebesar mereka. Itu adalah area yang tidak bisa dijangkau oleh cahaya. Di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Long Chen akhirnya mengerti apa artinya ketika dikatakan bahwa sepuluh tanah adalah dunia di balik sembilan langit. Tunggu, tidak. Jika ada sembilan bintang, seharusnya hanya ada sembilan daratan di belakang mereka, kan? Namun, teorinya dengan cepat rusak. Tepat pada saat itu, tatapannya mengelilingi diagram bintang. Dia melihat ke bawah. Dia melihat gambaran lain. Itu berisi seorang pria yang berdiri di langit malam. Ada tujuh bintang di belakangnya. Ruang di sekitarnya berputar sampai runtuh. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur karena keberadaannya. Itu tampak seperti pria berambut panjang. Lengannya terbentang, dan sepertinya ada bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya di bahunya. Energi tak berujung dari surga dan bumi mengalir ke arahnya. Meskipun itu hanya sebuah mural, masih mungkin untuk merasakan hegemoni yang tertinggi dan sepi itu. Armor Pertempuran Bintang 7 Jantung Longchen berdebar kencang. Dia yakin bahwa ini adalah pewaris bintang sembilan menggunakan seven-star battle armor. Itu adalah penggambaran yang sangat sederhana. Tetapi hanya beberapa pukulan saja sudah cukup untuk menunjukkan dominasinya yang tak tertandingi. Perasaan itu adalah sesuatu yang Longchen terlalu kenal. Dia terus melihat ke bawah. Di bawah pewaris bintang sembilan itu ada seseorang yang bersujud di hadapannya. Melanjutkan lebih jauh, pewaris sembilan bintang itu pergi. Tetapi orang yang bersujud itu sekarang duduk di langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Di dalam dantiannya ada dua bintang yang mengalir dalam bentuk ikan yin dan yang. Saya mengerti. Orang ini adalah sage sungai berbintang. Steri River of the Sky Artnya didasarkan pada seni tubuh hegemon bintang sembilan. Namun, Anda tidak dapat memiliki dantian saat mengolah seni tubuh hegemon bintang sembilan. Orang ini merintis jalan baru, memadatkan energi yin dan yang didantiannya untuk menahan dampak energi astral sehingga dia tidak meledak. Namun, apakah dia menerima warisan pewaris bintang sembilan, atau apakah dia hanya tercerahkan dengan melihat salah satu dari mereka? Petik 2 Long Chen merasa bahwa kemungkinan besar dia hanya menemukan wawasan dari pewaris bintang sembilan. Agar orang itu bersujud kepada pewaris bintang sembilan, dia pasti telah menerima bantuan orang itu. Mungkin mereka berdua bahkan memiliki semacam hubungan. Seni tubuh hegemon bintang sembilan tidak dapat ditransmisikan ke orang lain. Jika ya, itu hanya akan menyakiti dan membunuh mereka. Terus melihat ke bawah, dia tidak melihat apa-apa lagi. Lukisan dinding ini berakhir di sini. Tampaknya mural ini ditinggalkan oleh sage sungai berbintang untuk mencatat asal-usul sage sungai berbintang. Long Chen melihat mural berikutnya. Mural ini menggambarkan bagaimana Stary River sage telah menciptakan Stary River of the Sky Art dari seni tubuh hegemon sembilan bintang. Itu singkat dan komprehensif. Tampaknya dibuat oleh orang yang sama dengan mural pertama. Ada banyak diagram bintang. Itu terlihat sangat kacau dan berantakan, seolah-olah seorang anak telah melemparkan cet secara acak. Namun, di dalam, Long Chen menghela nafas. Imajinasi dan kekuatan perhitungan Stary River sage ini benar-benar mencengangkan. Berdasarkan Seven Star Battle Armor, dia telah membaginya menjadi puluhan ribu langkah yang perlahan menirunya. Orang bijak Stary River gagal dalam proses ini berkali-kali. Dia hampir hancur, tetapi dia masih berhasil menciptakan seni langit berbintang. Di bagian bawah mural kedua adalah sebaris teks kuno. Long Chen sebenarnya tidak dapat membacanya sepenuhnya. Sebagian dari mereka adalah karakter abadi Jiuli generasi ketiga, tetapi beberapa sulit untuk memahami simbol. Long Chen hanya bisa berasumsi bahwa mereka adalah karakter abadi Jiuli generasi kedua. Karena dia tidak mengenali sebagian teks, dia hanya bisa menggeneralisasi berdasarkan apa yang bisa dia baca. Arti umum adalah bahwa Stary River sage menciptakan Stary River of the Sky Art, tetapi akhirnya melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Dia meninggal tidak lama kemudian. Murid tertuanya bernama Li Xing He. Dia adalah orang yang benar-benar menciptakan sekte sungai berbintang. Li Xing He bukanlah nama aslinya. Itu adalah nama yang diambil untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada tuannya karena telah mengirimkan dao kepadanya. Dia menjadi sage sungai berbintang, hidup di bawah gelar tuannya. Dia melakukan warisan tuannya, menciptakan sekte sungai berbintang. Bahkan patung itu sebenarnya milik tuannya, bukan dia. Membaca di sini, Long Chen menganggup ke dalam. Bagi seorang murid yang sangat berterima kasih, dia sangat mengagumkan. Sebagai perbandingan, Dewa Brahma telah menerima berkah tuannya, hanya untuk menghianati mereka. Dia lebih buruk dari sampah. Karakter juga mencatat bagaimana Stary River of the Sky Art masih memiliki banyak kekurangan. Dalam hal kekuatan, itu masih jauh dari Seven Star Battle Armor. Selain itu, ia tidak dapat menciptakan manifestasi kubah langit, dan sama sekali tidak dikenali oleh sembilan langit dan sepuluh tanah. Bahkan sebelum kematiannya, dia tidak bisa melepaskan penyesalan ini. Long Chen menghela nafas di dalam. Sage sungai berbintang ini benar-benar dapat dianggap sebagai keajaiban surga. Sayangnya, dia bukan pewaris bintang sembilan. Nasibnya berakhir di sana. Baginya untuk menciptakan Stary River of the Sky Art berdasarkan Seven Star Battle Armor benar-benar menakjubkan. Adapun Li Xing Hei, dia juga mengagumkan. Dia melakukan semua ini untuk tuannya. Sayangnya, sekte sungai berbintang telah dihancurkan. Long Chen melihat kedua mural itu. Dia sekarang memahami penciptaan Stary River Sek serta Stary River of the Sky Art. Dia sekali lagi melihat diagram bintang. Ada diagram bintang yang tak terhitung jumlahnya di sini. Sebagian besar telah ditinggalkan, karena tidak ada cara untuk menghubungkan mereka. Tapi ini adalah ide baru yang segar bagi Long Chen yang menginspirasinya. Warisannya tidak lengkap. Dia juga menyimpang dari jalur aslinya ketika dia secara paksa memadatkan Six Star Battle Armor. Di masa depan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kemungkinan-kemungkinan yang terbentang di hadapannya ini sangat membantu. Setelah memeriksa diagram bintang, ia kemudian mengembalikan fokusnya ke pewaris bintang sembilan. Melihat bintik-bintik di lengannya, dia tiba-tiba berpikir. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Rasanya seperti sambaran petir menyambarnya. Aku sudah memikirkannya. Saya tahu bagaimana mengendalikan kekuatan api surgawi saya. Petik 2 Pintang Pintang Pintang